Halo semuanya, selamat datang kembali di video ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat label di postingan blog kita jadi nanti ketika kita membuat label akan ditampil di halaman utama branda website atau blog kita jadi disini ada beberapa label yang sudah kita buat disini ada artikel kemudian pengumuman ada agenda prestasi daftar guru kemudian ekstra kurikuler fasilitas galeri kegiatan ada video dan lain sebagainya ada juga jurusan nah disini nanti kita akan buat sebuah label ketika kita membuat label akan tampil disini oke langsung aja nih kita lihat dulu di bagian tata letak kita lihat nah disini ada bagian main section ya nah ini untuk labelnya kita sesuaikan dengan nama di bagian main section ini ada artikel pengumuman galeri daftar guru jurusan kalau nya ada untuk yang tingkat SMK kemudian ekstra kurikuler fasilitas galeri kegiatan jadi ini yang kita buatkan oke kita buat disini nah disini yang sudah ada labelnya itu ada artikel ada pengumuman ya kita coba cek dulu nah yang sudah ada ini ada label artikel ada label pengumuman yang layarnya belum ada kita tinggal tambahkan disini diterapkan label atau kita masuk ke bagian postingan nah di bagian label ini kita tambahkan ya kita tambahkan aja label sesuai dengan ini misalkan ada pengumuman oh pengumuman sudah ada agenda agenda pastikan ini di setelah label kita kasih koma untuk menambahkan sebagai sampel label ya jadi ini hanya sebagai sampel label agar mewakili setiap label gitu ini ada agenda prestasi daftar guru prestasi koma daftar guru untuk huruf besarnya juga harus diperhatikan ya disini ada huruf besar di awal jurusan gak perlu karena ini untuk website SD ini ada ekstra kurikuler koma ekstra kurikuler koma lagi fasilitas galeri kegiatan fasilitas koma galeri kegiatan kalau sudah kita coba perbaharui nah kita coba cek disini kita repress apakah dia sudah muncul ini pengumuman muncul galeri sudah muncul prestasi juga muncul daftar guru juga muncul dan ekstra kurikuler juga muncul serta fasilitas dan kegiatan 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 belajar nah galeri kegiatan ya galeri kegiatan nah selanjutnya nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana memposting setiap label sesuai dengan formatnya misalnya disini ada untuk yang berbeda itu ada di bagian agenda ya karena agenda itu ada tanggal kegiatan misalnya kita coba lihat labelnya nah disini ada agenda kita coba buka klik kanan kita pilih open with notepad nah ini kita copy ctrl A copy kita masuk ke sini sebagai contoh postingan baru nah ini kita masuk ke bagian tampilan html kita paste nah seperti ini kita coba perhatian jauh nah jadi nanti akan ada di bagian agenda itu ada pelaksanaan waktu lokasi gambar dan juga ada disini drop cap nah jadi tinggal setting di bagian sininya namun secara keseluruhan nanti kita akan buatkan langkah demi langkahnya untuk membuatkan postingan pada setiap label yang berbeda namun untuk video ini kita hanya memberikan label label mewakili label agar tampil di halaman utama website gitu oke itu dulu semoga ini bisa dipahami silahkan dicoba sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati